Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan Hari ini kita mau bikin cookies yang paling banyak di request Ini adalah Afghan cookies Dan tidak salah ya kalau banyak yang request Karena ini rasanya benar-benar spesial Banyak banget dimensi di dalamnya Kalian lihat ini cantik banget kan Disini saya pakai walnut Tapi kalau kalian tidak mau pakai walnut Bisa diganti dengan kacang tanah biasa Atau kalian bisa ganti dengan kacang almond Rasanya enak banget, kerenyak Kerenyak-kerenyak dari cornflake yang kita pakai di dalamnya ya Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai Untuk cornflake-nya saya pakai cornflake kiloan yang seperti ini ya Dan ini saya juga jual di toko Ayo Masak, Ayo Makan, Shop, Di Sopi, Atau Di Tokped Kita ambil 80 gram saja Lalu kita haluskan, kita ketuk-ketuk Tapi kalau bisa dihaluskannya benar-benar sampai dia kecil-kecil ya Untuk bahan lemak saya pakai campuran antara margarin dan mentega Kemudian saya pakai light brown sugar Kalau kalian tidak ada, kalian bisa pakai gula halus saja Ini kita hanya cukup diaduk, tidak perlu pakai mixer Dan untuk teman-teman yang menggunakan margarin Kalian bisa tambahkan dengan vanilla susu dari Larome ini Ini wangi sekali Kita akan tambahkan coklat bubuk Coklat bubuknya saya pakai bench drop Dan kita akan campurkan dengan cornflake yang sudah kita hancurkan Dan ini masih kasar ya teman-teman Lebih halus dari ini, lebih enak Sekarang kita masukkan terigu Terigunya disini saya pakai terigu protein rendah ya Kita aduk-aduk saja sampai semuanya menjadi satu Hasil akhir kurang lebih seperti ini Masih sedikit lembek-lembek ya Dan kenapa saya bilang harus lebih bagus gitu Kalian bikin cornflakenya lebih halus Karena saya pakai juga dengan food processor ya Saya bikin ini rasanya menurut saya lebih enak Karena ketika dimakan Dia tidak terasa butiran cornflake Kecil-kecil halus Tapi tetap terasa krenyes-krenyesnya Bikinnya juga gampang Cukup kalian masukin aja Jadi satu Tinggal kalian pencet Tombol proses langsung selesai Gampang banget bikinnya Kalian lihat hasilnya seperti ini Dia halus ya Cornflakenya benar-benar kecil-kecil Tidak seperti yang kita ketuk-ketuk biasa Ini yang saya bikin tadi pertama ya Masih besar-besar Nah sekarang kita akan bulatkan Bulatkan terserah Sebaiknya pakai sendok takar sendok teh saja Jadi kalau yang kecil satu sendok teh Kalau yang besar satu sendok makan Kurang lebih seperti ini ya Ini video yang lain Tapi caranya sama Dan atasnya ini Sebaiknya kalian gepengkan sedikit aja Tidak perlu banyak-banyak Kalau yang ini kebanyakan ya Kalau gak mau digepengin juga bisa Bulat-bulat seperti itu Kalian panggang juga bisa Kita akan panggang dengan oven Yang sudah dipanaskan dulu Suhunya sekitar 150 atau 160 derajat Lamanya kurang lebih sekitar 20-30 menit Tergantung dari oven kalian masing-masing Di oven tangkering Saya panggang dengan suhu 160 derajat Lamanya kurang lebih sekitar 25-30 menit Jadi nanti untuk cara panggangnya Kalian sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya Dan untuk kacang walnutnya Saya beli yang sudah mateng Tapi supaya lebih garing Saya panggang lagi Tidak lama Hanya sekitar 5 menit saja Untuk coklatnya Kalian bisa pakai coklat apa saja Kalian pakai dak komponnya Di sini saya pakai 100 gram pertama Tapi kurang Jadi untuk satu resep ini 150 gram dak kompon Yang kita cairkan Lalu kita masukkan ke dalam plastik piping bag Kita bolungin ujungnya sedikit saja ya Tidak perlu banyak-banyak Sekarang kita tinggal taruh Kalau kalian mau pakai celup-celup saja Juga bisa ya Bila sudah dikasih coklat semua Kita akan kasih kacang di atasnya Nah kalau yang ekonomis Mungkin kalian bisa taruh Kacang tanah biasa Atau kalian bisa kasih kacang mede Atau bisa kasih kacang almond Bebas ya teman-teman Kurang lebih seperti ini hasilnya Saya bikin 2 resep Yang pertama ini Saya bikin Ini yang pertama Saya bikin dengan coklatnya yang 30 gram Kalau coklat 30 gram Dia sedikit tersepahit ya Mungkin karena gulanya juga Kalau kalian tambahin mungkin tidak pahit Tapi ini karena pahit Jadi saya bikin lagi yang baru Dan ini kan saya iseng Saya taruh coklat di atasnya Ternyata kurang cantik ya Dan itu saya tusuk-tusuk dengan garpu Supaya lebih cantik Ternyata kurang cantik hasilnya Sekarang kita hitung harga modal Disini saya hitung modal dengan premium Dan dengan box sekat Karena cookiesnya terlalu cantik ya Kalau saya taruh dalam toples Jadi saya taruh di box saja Untuk modalnya 1 resep ini Dia 170 ribu kurang lebih Dari 1 resep menghasilkan Hampir 3 box nastar sekat Tubang 20 Hampir ya Jadi kurang sedikit Jadi modal 1 boxnya itu Kurang lebih sekitar 57 ribu Dan untuk harga jualnya berapa Kalau saya jual ini Saya akan jual seharga 110 ribu Ini saya taruh di box seperti ini Hasilnya cantik sekali ya Kelihatan banget cantiknya Kalau kalian taruh di toples Cantiknya tertutup gitu ya Untuk bahan-bahan yang saya pakai disini Saya jual di toko saya Ayo masak, ayo makan, siop ya Kalian bisa cek di Shopee Ataupun di Tokopedia Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Karena saya kadang-kadang memberikan beberapa tips Untuk teman-teman berjualan Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman Bye-bye